Intro Pengdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan didampingi dan Remnol 111 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana, dan rombongan mengunjungi Pulau Telaga 7, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Jumat 18 Februari 2022. Ke Pulau Telaga 7, Pusung Langsa Barat, Pangdam beserta rombongan menggunakan speedboat Polair, tampak dan dim 0104 AC Timur, Letkol Agus Al-Fauji, bersama Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, serta unsur Porkopimda, Kota Langsa, dan masyarakat setempat dalam penyambutan kedatangan Pangdam Iskandar Muda. Setiba di Pulau Telaga 7, perbatasan pulau terluar Kota Langsa, wilayah Kodim 0104 AC Timur, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan menemui masyarakat setempat, sekaligus memberikan sembako dan melakukan penanaman pohon, kelestarian alam dalam mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai tersebut. Pangdam mengatakan, mengajak semua elemen masyarakat Telaga 7 untuk melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Tiga gasnya program imitigasi sebagai upaya rehabilitasi dan menjaga kelestarian alam, bertujuan mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai. Terlebih bencana alam di Aceh, terutama gelombang besar yang berpotensi tsunami. Karena pulau ini semakin lama semakin terkiki, sehingga saya melihat ada kemungkinan apa yang bisa kita kerjakan untuk kita sarankan kepada pemerintah pemerintah khususnya penelamatan pulau ini. Sehingga simboli saya tadi menanam pohon sebagai bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan pulau ini, terhadap lingkungan mangrove yang bisa sedikit menanam abrasi. Kita berharap pulau ini menjadi pos depan yang bisa memberikan informasi yang baik pada ini. Sehingga kalau kita perhatikan pulau ini, nanti sini ada polisi yang ada TNI-nya, tentunya bisa menjadi efek tangkal yang sangat baik bagi kita semua untuk mencegah kewenderan narkoba, kemudian juga imiga gelap dan penyelupan yang selalu terjadi. Pangdam juga berpesan kepada seluruh prajurit TNI agar bisa memberikan mampaan bagi masyarakat, serta dapat memberikan terobosan yang baik dalam membantu mesejahterakan masyarakat di daerah tersebut.